Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Silju Lumir Kali ini kita melanjutkan Kodi kita Yaitu kita sedang Melanjutkan Untuk materi Menge-break framework Laravel Hari ini kita akan coba Bahas tentang Autentikasi Session Session dan autentikasi user Dimana kita akan menggunakan Pustaka program atau Library BRIS BRIS ini adalah Library yang sudah Disiapkan oleh Laravel Di versi-versi sebelumnya juga Untuk proses Membuat Aplikasi yang Sudah terpasang Dengan Staff Terkit yang sudah terpasang Sehingga nanti Sudah ada Fitur autentikasinya Jadi BRIS sendiri Kita bisa akses Di halaman web Di halaman web Untuk dokumentasi BRIS kita bisa Akses saja di internet Dia ada-ada di bagian Autentikasi user disini Jadi disini ya Sudah di dalam Laravel Di bagian starter kits Setelah tahapan Installasi selesai Kita bisa install Suatu paket Yang namanya BRIS Dengan paket kita pakai Yang BRIS aja nanti Karena aplikasinya Kita fokus Berbasis web Nanti bisa Di implementasikan Untuk fitur-fitur lainnya Seperti dengan Frontend dengan React.js Atau React.js Atau Next.js Sebagai API Disini juga bisa Di integrasikan nanti BRIS-nya Cuma kali ini Kita akan install BRIS dengan BLED Pada aplikasi sebelumnya Kita sudah Berjalan Aplikasi sebelumnya Sudah berjalan Disini Sudah Ada beberapa fitur Yang bisa di Akses Contohnya Misalkan Aplikasi Untuk Pasien 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 Aplikasinya Sudah Bisa Munculkan Beberapa menu Sudah Sudah Ada Jadi Contohnya Sudah ada menu Pasien Para medis Bisa Nihat Di video-video Sebelumnya Operasi Group Kemudian Kita akan Buat Untuk login Autentikasi Usernya Kita akan Buat Jadi Konsepnya Nanti Kita akan Membagi Halaman Untuk Public Atau Front Kita akan Arikan Ke sini Misalkan Ke Default Group Ke Halaman Depannya Nanti Nanti Bisa Diganti Template Atau Halaman Public Tersedia Login Misalkan Kemudian Ada Halaman Untuk Admin Sehingga Nanti Bisa Akses Langsung Contohnya Mengakses Halaman Pasien Contohnya Disini User Akan Bisa Akses Tapi Saratnya Harus Login Makanya Kita Akan Terapkan Blitz Untuk Autentikasi Nanti Disini Jadi Nanti Ada Login Sepertu Ini Bersini Fiturnya Menggunakan Templatenya Blitz Templatenya Tailwind Bersini Menggunakan Templaten Tailwind Untuk CSS Jadi Sudah Dilengkapi Dengan Router Controller Dan Komponen Middleware Sehingga Nanti Bisa Dipasang Untuk Mencegah Di Route Maupun Di Halaman Nanti Dengan Logic Melakukan Session Oke Baik Kita Akan Coba Install Untuk Tahapan Instal Ini Sarat Pertama Adalah Kita Harus Men-backup File Route Yang Sudah Kita Buat Ini Contoh Route Yang Sudah Ada Saya Sudah Buat Beberapa Route Rout Ini Harus Kita Backup Karena Nanti Dia Akan Override Menibat Jadi Nanti Akan Hilang Karena Memang Start Scripting Dijalankan Untuk Authentikasi Ini Biasanya Pertama Kali Instalasi Instalasi Serus Dipasang Untuk Authentikasinya Jadi Disini Route Akan Kita Backup Dulu Misalkan Saya Buat File Di Bawah Route Nanti File Baru Misalkan Backup Backup Route To PHP File Ini Saya Akan Copy H C Backup Route Save File Ini Nanti Sebagai Makeup Kita Kembalikan Lagi Route Ini Yang Sudah Kita Buat Balik Lagi Route Aslinya Yang Ini Yang Di Operate Pertama Kita Harus Instalasi Dulu Apa Namanya Bridge Kita Harus Instal Dulu Paketnya Di Dalam Komputer Kita Lihat Manual Disini Jadi Kita Harus Instalasi Dulu Yang Briz Disini Menggunakan Composer Composer Require Briz Kita Harus Instal Briz Disini Dipakai Visual Studio Code Konsol Tidak Bapak Untuk Instalasi Pertama Kita Akan Instal Lewat Konsol Visual Studio Code Jadi Jalankan Perintah Composer Require Laravel Slash Bridge Briz Dia Akan Download Program Laravel Untuk Bridge Ini Akan Di Download Paketnya Sudah Proses Download Pastikan Internet Terhubung Koneksi Versi Bridge Disini Yang Saya Gunakan Versi 205 Ini Kecepatan Dari Instalasi Tergantung Dari Akses Internet Setelah Selesai Tahapan Instalasi Lalu Composer Paket Yang Dibutuhkan Untuk Instalasi Bridge Berikutnya Adalah Kita Jalankan Ini Sudah Selesai Kita Jalankan Saya Clip Scream Perintah Perintah Berikutnya Adalah PHP Adisan Risk Install PHP Adisan Risk Install Jadi Perhatikan Disini Pastikan Sudah Melakukan Migrate C Migrate Biasanya Di awal Instalasi Sudah Dilakukan Kalau Ingin Mengecek Apakah Sudah Ada Database Misalkan Saya Di Aplikasi Ini Menggunakan Database DB Pushcase Mas Disini Sudah Ada Tabel Yang Disini Misalkan Sol Table Pastikan Sudah Ada Tabel User Disini Sudah Dibuatkan Sebelumnya Tapi Memang Belum Kita Guna Pastikan Sudah Tersedia Tabel Usernya Jadi Di Database Kita Sudah Ada Tabel Tabel Usernya Dan Lainnya Yang Di Awal Sudah Kita Lakukan Kita Migrate Pertama Kali Instal Jadi Pastikan Migration Sudah Di Awal Dilakukan Terlebih dahulu Berikutnya Adalah Kita Jalankan Baik Kita Install PHP Artisan Gris Install sudah sukses terinstal ini bisa kita akses langsung, tapi kita jalankan dulu HP servernya HP server diangkat kalau sudah kita langsung kembali localhost 8 minggu jadi sudah ada menu alaman welcome dengan sudah ditambahkan logic login dan registernya disini ini sudah ditambahkan logic login registernya ini berarti adanya di file welcome blade di file welcome blade ini sudah dibuatkan di resource di fuse disini ada welcome blade disini juga sudah disiapkan link loginnya juga sudah disiapkan disini disini loginnya sudah disiapkan register dashboardnya jadi sudah ada memiliki link login nanti kemudian ada login kemudian ada register ini bisa kita klik disini login dia login akan ke tabel user karena belum ada user jadi kita harus registrasi dulu ini kita belum bisa login karena kita belum memiliki data user disini kalau kita query di users ini masih kosong ini kita harus register dulu disini sudah jalan teman kita belum bikin user jadi kita baik lagi aja baik aja kita pilih register kita lakukan registrasi untuk buat fuse baru disini di Laravel ini sudah men-support autentifikasi atau notifikasi menggunakan apa namanya email jadi nanti ketika registrasi misalkan saya bisa di admin emailnya misalkan admin at gulufikri dot ac dot id misalkan bisa di passwordnya misalkan password itu ya bisa ada register disini nanti register aja daftar jangan lupa sini kita ingetin usernya kita menggunakan user admin modifikasi id untuk adminnya jadi langsung diredirect ke halaman dashboard dashboard seperti ini ini kalau dashboard linknya kalau kita ke halaman depan nanti dashboardnya disini sudah ada dashboard loginnya tidak ada ya nanti kita mau logout tinggal disini logout profile sudah ada profile profile sudah ada disini masukkan profile user nanti ditampilkan nanti dengan profile sudah menggunakan modus edit data misalkan ingin mengubah password atau account seperti ini jadi sudah dilengkapi seperti ini untuk loginnya jadi sudah jadi di aplikasi kita untuk loginnya bagaimana nanti untuk halaman yang lain karena tadi di menu nya sudah dihilangkan menu admin kita sudah tidak ada menu nya contohnya kita langsung on pasien.so tidak ada error pasien.so karena kita coba lihat disini root nya sudah dihapus root nya sudah dihapus root nya sudah seperti ini dia sudah pakai middleware untuk dashboard harus ada terautentikasi ini cara mencegahnya untuk profile dan juga sudah harus di middleware juga ya harus terautentikasi disini dia juga menyertakan file root baru namanya old disini ada file out untuk PHP disini file root nya kalau mau explore alaman register nya apa ini register login ada forgot password ada riset password jadi sudah disiapkan verify email dan seterusnya sudah disiapkan oleh aplikasi Bridge ini sudah mudahkan untuk pengembangannya masalahnya tadi root kita sudah dihapus sudah kita tambahkan di bawah sini root yang pernah kita buat tadi sudah di backup ini misalkan kita buat dekat copy copy kesini kita balikin kesini berarti sekarang root nya sudah ada root nya sudah ada patient soul sudah ada sama demikian ini nanti harus kita cegah harus kita cegah bagaimana tidak bisa diakses sama user secara langsung misalkan untuk mencengahnya kita bisa tambahkan di root disini yang masing-masing contohnya yang soul aja saya contohkan nanti dia harus autentikasi disini harus autentikasi ini saya enter aja biar ke bawah ini kita tambahkan middleware middleware dia harus keluar out out aja dia harus login misalkan dia harus login nanti dia baru bisa muncul kalau belum login belum bisa tidak bisa contohnya hal-hal yang yang soul tadi ya nah ini saya reload aja disini ini tadi karena sudah login bisa coba kita lockout kita lockout dengan cara apa jangan balik aja ke dashboardnya kita lockout disini lockout nah ini lockout keluar ya login lagi nanti coba kita akses dari pasien titik so nah dia harus login kalau yang lain tadi contohnya apa disini contohnya contohnya misalkan paramedic paramedic ini kita masih bisa diakses paramedic paramedic soul paramedic soul ini masih bisa diakses nah ini ya masih bisa diakses paramedic soul ya karena mulut kita cegat nah ini nanti bisa dicegat lagi contohnya ya dengan menggunakan ini middleware ya kemudian out atau nanti bisa juga kita kelompokkan ini kelompokkan ini menjadi suatu grup ya mirip seperti ini ya middleware untuk function disini dia harus autentifikasi disini jadi semuanya ini harus login disini ya kita contek ini ya contohnya ya misalkan dia harus login berarti ini ya berarti ini yang ini saya hapus aja ini yang apa namanya yang ini ya jadi kita grupkan bisa disini ya misalkan semuanya adalah grup dari household plugin misalkan yang sudah root root bitware disini ada out nanti ada dua disini misalkan admin atau apa misalkan admin bisa juga out nanti ini kita grupkan grup function yang ada di dalam sini harus logit harus punya user yang super autentifikasi gitu save save ini semuanya nanti udah gak bisa nih kita perlu login ini juga tadi kita cegat satu ya ini harus login misalkan tadi yang paramedic dari paramedic dari paramedic ini ya dia harus login di malware out ini sekarang udah gak bisa di download karena sudah dicegat dengan autentikasi itu gunanya autentikasi sehingga aplikasi aman jadi harus login dulu login sebagai admin 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 misalkan kita login nanti baru bisa dia access halaman apa namanya halaman yang tadi yang diberi access gitu ya nah itu gunanya menu menu tadi gitu ya jadi ada back end ada front end nanti jadi ini jadi pentingnya seperti ini ya nah kemudian misalkan kita mau mengganti template nih misalkan kita akan ganti template template kita ingin ganti nih halaman depan jadi nanti halaman depannya nih kita akan ganti template-nya misalkan kita menggunakan template bootstrap yang banyak untuk yang free khusus buat halaman landing page ini nanti bisa kita ganti template-nya nah karena dia mengarahkan ke root-nya adalah contohnya ke welcome ya nah saya ada file saya menggunakan bootstrap ya buat admin LTE saya sudah siapkan disini kita ganti disini jadi contohnya disini welcome 2 ya nama file welcome 2 disini jadi dia loginnya saya arahkan rootnya ke welcome 2 ini adalah halaman pabrik jadi halaman pabrik tidak perlu kita kasih autentikasi disini ya welcome 2 nanti kita coba akses disini jadi di tampilan halaman frontend ini saya menggunakan admin LTE ya saya ambil template dashboard kalian bisa gunakan atau kalian semua bisa gunakan template bootstrap lainnya yang nanti diterapkan di halaman frontend halaman frontend ini nanti adalah khusus halaman publik gitu ya sehingga nanti ada menu-menu yang sifatnya publik ini contohnya karena sudah login tadi dia sudah saya tampilkan user-nya nama user-nya sama menu-nya disini kita coba logout dulu logout dulu nah ini codingannya untuk kita harus menambahkan ini ya link logout untuk user yang sudah login nanti jadi login dan registrasi disini nah codingannya ini saya menggunakan template ini ada di dalam template tersendiri yang satu file ini ya nanti single file disini saya menggunakan langsung welcome 2 disini ya router-nya ke welcome 2 welcome 2 dia hanya blade tampilan depan aja disini jangan lupa diset dulu aset-asetnya kemudian menu-nya nih menu-nya nanti kita logik seperti ini jika guess ya ini ada template blade-nya jika guess maka kita kasih login sama registrasi menu-nya ke arah sini root login root register gitu ya nanti kalau dia sudah login maka dia kita arahkan menu logout ya menu logout sudah ada disini root logout logout ini pakai HTTP post jadi kita harus buat form seperti ini ya jadi dengan javascript sederhana kita coba logout nanti ya logout sini kemudian untuk yang melihat profile bisa arahkan disini profile langsung aja root profile disini disini ada profile edit gitu ya profile sudah bisa disini root profile gitu ya rootnya ada dimana dia ada disini ada di out file profile ya disini profile edit berarti saya menanggungkan profile disini ya untuk root yang apa namanya yang login ya apa tadi register itu adanya di file root of out gitu ya disini nanti rootnya ada disini semua register login logout dan seterusnya jadi nanti logiknya kita selesai login logout gitu ya dan juga kita tampilnya nanti namanya disini disini misalkan dia login username nya admin misalkan nanti kita tampilkan namanya disitu ya disini bisa ada logik juga apakah dia user nya login atau tidak disini kita di bagian logo ya logo disini di bawah logo nah jadi logiknya seperti ini jika dia login out ya disini out dan out nya jangan lupa ada disini dan out nya disini nanti kita cek jika dia bener login maka kita akan apa namanya bisa melihat profilnya nanti menulis profilnya kita tambahkan username nya disini ini adalah dari tabel user jadi out titik 2 titik 2 user ini adalah tabel user nya nanti field name nya kita mencukup disini namanya ya nanti kalau ada role nya juga bisa nanti muncul jika guest maka kita akan ketik aja guest aja disini jika guest disini berarti ini karena dia belum login nanti kita akan pesen guest aja nah ini kalau mau login ya klik aja dulu login dia akan ke halaman login masukkan user yang tadi kita buat pertama kali kita login ini sudah mengarahkan ke halaman login ke halaman dashboard dashboard nah ini dashboardnya bisa juga kita arahkan langsung dashboardnya kita arahkan langsung ke dashboard admin kita contohnya misalkan kita langsung misalkan dashboardnya adalah patient patient.so ini sebagai dashboard awal kita arahkan ke sini nah ini kodingnya kita ubah aja di bagian di login nanti ya di controller atau di sini kita lihat disini disini dia ada login login dia authentication session controller disini kita coba lihat dia login disini dia ada kodingnya ada di app di http disini ada request ada out disini login ada login request ada juga disini controller controller disini ada pilih authentication session controller disini authentication session controller ini kita mau arahkan ke halaman nanti bisa dia mengarahkannya ke dashboard bisa aja kita arahkan ke pasien di show misalnya pasien di show misalnya edit di bagian file controller atau session controller begitu dia login ini kita login misalkan kita arahkan ke sana ini bisa dilakukan nanti contohnya kita lakukan dulu berarti ya kita lakukan dulu diarahkan ke dashboard kita sendiri kalau tadi kan yang front end bisa aja dijadikan satu senologonya bentuknya bisa juga ini misalkan log code karena kita menggunakan template yang berbeda nanti kan asumsinya template-nya sama ini harusnya mungkin tidak pas template-nya pakai admin LTE pakai template lain aja tapi begitu di back end nanti pakai template seperti ini nanti ketika login nanti dia akan diarahkan ke pasien di show tadi ya jadi di session tadi saya langsung ke sini langsung ke sini ini ada dashboard-nya nanti kan menggunakan kerangkat TMPT ini belum di munculkan lagi login lockout-nya nanti kita tambahkan logik login lockout-nya misalkan di bagian atas kita copy aja yang welcome dari tadi di sini di bagian atas menu-menu yang atas tadi kita tambahkan bagian login nah ini bagian ini kita kopas aja ke kodingan kita di template basic kita nih kemarin saya coba lihat video sebelumnya ini adanya di bagian sidebar ini ada kontaknya ada di header kita edit aja bagian header-nya di situ di view admin atau component view di resources view di bagian komponen di situ ada sidebar sidebar plate di sini nah ini menu-menu yang atas bukan header 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 ini menunya kontak ini kita ganti dengan logic tadi seperti ini kalau dia guest maka dia akan ada lockout nanti kalau login nanti profile kalau dia bukan guest tapi sebenarnya dia sudah tidak perlu guest lagi karena sudah login ini guest-nya saya hapus saja karena pasti login tadi dia harus login jadi tambahkan out aja berarti ada menu lockout ada menu profile jadi di sini nanti menu lockout dan profile nanti akan muncul di sini lockout dan menu profile di sini jadi seperti itu jadi mengatur menu-menunya sehingga nanti ini lebih baik lagi ketika lockout nanti dia akan menghasilkan halaman depan lagi seperti itu inilah implementasi autentikasi menggunakan bris jadi nanti autentikasi banyak nanti ada otorisasi juga salah satunya ada dengan spati di Laravel ada juga satunya bris demikian bagaimana membuat autentikasi dengan bris berarti di menggunakan blade juga dengan memanfaatkan session di situ sessionnya tadi seperti ini sessionnya nanti menggunakan session user langsung kita pakai data user name-nya di sini oke demikian untuk autentikasi nanti kita akan lanjutkan ke otorisasi kita akan coba modif codingnya dengan menambahkan fill role di dalam tabel user nanti kita akan buat role-nya ada dua misalkan yang sederhana aja misalkan admin dengan operator baik sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh